hai hai semua ketemu lagi di channel youtube mama ajra nah di video kali ini aku mau bikin corndog mozzarella ini dijamin pastinya enak banget kejunya lumer molor gini dan bagi yang mau tahu cara buatnya tonton terus videonya jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih nah langsung saja ke bahannya disini sudah ada 170 ml air hangat 2 sendok makan gula pasir lalu satu sendok teh ragi instan sedikit garam dan ini diaduk sampai tercampur merata setelah itu masukkan 200 gram tepung terigu terus diaduk seperti ini sampai tercampur merata lalu kita diamkan sampai adonan mengembang dengan ditutup kain serbet selama kurang lebih satu jam dan setelah satu jam ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat selanjutnya aku mau siapkan disini sudah ada keju mozzarella terus ini mau aku potong-potong nah potong seperti ini jika sudah selesai dipotong selanjutnya ini ditusuk menggunakan tusuk sate nah seperti ini lalu balurin dengan tepung dan masukkan ke dalam adonan yang tadi terus ini digulung-gulung kalau susah boleh menggunakan sendok seperti ini sampai kejanya tertutup setelah itu taburi dengan tepung roti seperti ini sampai semuanya tertutup merapat lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai seperti ini selanjutnya kita panaskan minyak jika sudah panas langsung kita goreng korendaknya ini kita goreng menggunakan api sedang kendaraan kecil nah jika sudah kuning keemasan seperti ini boleh diangkat nah seperti ini hasilnya korendak mozzarella buatnya super super gampang banget luarnya crispy dan dalamnya ini keju mozzarella nya meleleh molor gini untuk rasa cemilan ini pastinya enak enak banget ini kejunya berasa luarnya crispy pokoknya mantep rekomen buat kalian yang udah nonton terima kasih